Pada tanggal 19 Juli tahun 1860, di Valley River, Massachusetts, Sarah Anthony Borden dan Andrew Borden menyebut putri ketiga mereka, Lizzie Andrew Borden, yang baru saja lahir. Sebelumnya mereka telah kehilangan putri kedua mereka karena hidrosefalus beberapa tahun sebelumnya, dan kelahiran Lizzie membawa kebahagiaan baru yang telah lama mereka dampakan. Namun, tiga tahun setelah kelahiran Lizzie, Sarah meninggal secara tragis karena penyakit tulang belakang. Sebelum meninggal, dia meminta putri pertamanya, Emma Lenora Borden, untuk berjanji menjaga Lizzie. Ayah Lizzie, Andrew, adalah keturunan Inggris dan Wales yang tumbuh dalam lingkungan sederhana. Meskipun Andrew merupakan keturunan penduduk lokal yang kaya dan berpengaruh, tetapi dia adalah pemuda pekerja keras yang berjuang untuk impiannya sendiri. Usaha keras Andrew di masa muda membuahkan hasil yang manis. Dia akhirnya sukses dalam bisnis pembuatan dan penjualan furniture dan peti mati yang terus dia kembangkan hingga Andrew menjadi pengembang properti yang sukses. Andrew berhasil menduduki posisi sebagai direktur di berbagai pabrik tekstil dan memiliki properti komersial yang cukup besar. Dia juga menjadi Presiden Union Savings Bank dan Direktur Durvy Safe Deposit and Trust Co. Meskipun kaya, Andrew dikenal karena kesederhanaannya. Bahkan di rumahnya, Andrew tidak memiliki saluran pipa dalam ruangan meskipun itu adalah furniture umum bagi orang kaya pada saat itu. Di Fall River, Andrew adalah orang terkaya di lingkungan itu dan sepupu Andrew yang juga tidak kalah kaya tinggal di The Hill, sebuah lingkungan yang lebih modis dan jauh dari kawasan industri kota. Dengan latar belakang ayahnya yang baik, Wizzy dan kakak perempuannya, Emma, tumbuh dewasa dengan memiliki pendidikan yang relatif religius. Wizzy sering menghadiri gereja kongregasional pusat dan aktif dalam kegiatan gereja, termasuk mengajar sekolah minggu kepada anak-anak imigren baru di Amerika Serikat. Dia terlibat dalam organisasi keagamaan dan gerakan sosial kontemporer. Namun, hubungan mereka dengan ayah mereka, Andrew, menjadi buruk setelah memiliki ibu baru. Tiga tahun setelah kematian Sarah, Andrew menikahi Abby Dervy Gray. Wizzy yakin bahwa Abby menikahi ayahnya karena menginginkan kekayaannya. Pembantu rumah tangga keluarga Borden yang berusia 25 tahun, bernama Bridget Sullivan, atau biasa dipanggil Maggie, bersaksi bahwa Lizzy dan Emma jarang makan bersama orang tua mereka. Selain itu, banyak kejadian yang membuat Lizzy dan Emma semakin membenci orang tuanya. Pada bulan Mei tahun 1892, Andrew menghabisi banyak merpati di lumbungnya dengan menggunakan kapak karena dia yakin burung-burung itu menarik perhatian anak-anak setempat untuk memburunya. Padahal, Lizzy baru saja membangun tempat bertengger untuk merpati-merpati itu. Dia sering menceritakan kekesalahannya atas perbuatan Andrew tersebut. Pada bulan Juli tahun 1892, kedua saudara perempuan itu kembali bertengkar dengan ayahnya yang membuat mereka mengambil liburan panjang terpisah dengan ayahnya di New Bedford. Setelah kembali ke Fall River, Lizzy memilih untuk tinggal di rumah kos setempat selama empat hari sebelum kembali tinggal bersama orang tuanya. Ketegangan meningkat setelah Andrew memberikan properti kepada keluarga Abby. Setelah saudara perempuan Abby menerima sebuah rumah, Lizzy dan Emma menuntut dan menerima properti sewaan, sebuah rumah yang mereka tinggali hingga ibu mereka meninggal, yang mereka beli dari ayah mereka seharga 1 dolar. Namun, mereka menjual kembali properti itu kepada ayah mereka seharga 5.000 dolar. Pada tanggal 3 Agustus tahun 1892, John Finnegan Mors, paman dari Mendiang, Sarah, berkunjung dan diundang untuk tinggal selama beberapa hari di kediaman keluarga Borden untuk membahas masalah bisnis dengan Andrew. Beberapa hari sebelumnya, seluruh penghuni rumah keluarga Borden sakit parah. Seorang tetangga kemudian berspekulasi bahwa daging kambing yang dimasak untuk santapan pada hari itu adalah penyebabnya. Pada tanggal 4 Agustus tahun 1892, sekitar pukul 6 pagi, John sarapan bersama Andrew, Abby, dan Maggie. Lizzy masih tidur di lantai atas dan Emma sedang keluar kota bersama teman-temannya. John pergi dari kediaman keluarga Borden sekitar pukul 8 lewat 48 pagi untuk membeli sepasang kerbau dan mengunjungi keponakannya di Fall River. Dia berencana untuk kembali ke rumah keluarga Borden ketika waktu makan siang tiba. Andrew berangkat untuk jalan-jalan sekitar pukul 9 pagi dan baru kembali pukul 10 lewat 30. Abby pergi ke lantai atas untuk membersihkan kamar dan memberi tahu Lizzy bahwa dia akan segera pergi untuk mengunjungi temannya yang sakit. Sedangkan Maggie keluar untuk membersihkan jendela dan melihat Lizzy yang sedang menyaterika. Ketika Andrew telah kembali, dia tidak dapat membuka kunci pintu rumahnya, sehingga Andrew memanggil Maggie untuk membantunya. Maggie mengaku mendengar suara Lizzy tertawa pada saat itu. Dia tidak melihat Lizzy, tetapi Maggie mengetahui jika suara itu berasal dari atas tangga. Setelah berhasil masuk, Andrew memutuskan untuk tidur siang di ruang tamu, sedangkan Maggie yang masih merasa tidak enak pada naik ke atas untuk tidur siang di kamarnya. Lizzy kemudian pergi ke lumbung dan menghabiskan waktu 20 menit untuk mencari beberapa pemberat dan tali pancing untuk persiapan memancing yang rencananya akan dia lakukan beberapa hari lagi. Saat di luar, Lizzy mendengar suara benda jatuh dan erangan keras yang menyebabkan dia bergegas kembali ke dalam rumah. Ketika mencapai pintu, Lizzy melihat pintu rumahnya telah terbuka, padahal sebelumnya terkunci. Di ruang tamu, Lizzy menemukan ayahnya yang telah tergeletak tidak bernyawa di sofa. Wajahnya tidak dapat dikenali lagi karena telah hancur akibat pukulan kapak berkali-kali. Salah satu matanya terbelah menjadi dua, menunjukkan bahwa dia sedang tidur ketika diserang. Lukanya yang masih berdarah menunjukkan serangan yang baru saja terjadi. Lizzy memanggil Maggie dan memintanya untuk memanggil dokter terdekat, dokter Bowen. Setelah mengonfirmasi kematian Andrew Burden, Lizzy meminta Maggie untuk naik ke atas dan memeriksa Abby karena dia yakin Abby telah kembali. Bersama tetangga dan teman keluarga Burden, nyonya Churchill, Maggie naik ke atas, tetapi dia menemukan Abby yang juga telah tergeletak di kenangan darah. Saat polisi tiba, dokter Bowen telah mengonfirmasi bahwa keduanya telah meninggal. Dokter Bowen mengungkapkan bahwa Abby mungkin telah meninggal selama hampir satu jam karena darahnya telah mengering dan membeku. Dia juga mengonfirmasi bahwa keduanya telah dibukul beberapa kali di kepala dengan kapak. Hasil pemeriksaan sementara oleh dokter Bowen ini membuat polisi yakin bahwa pelakunya adalah seseorang di rumah tersebut. Ketika polisi melakukan penggeledahan, polisi menemukan kapak dengan gagang patah di ruang bawah tanah. Kapak itu diduga sebagai senjata karena patahan dan gagangnya tampak baru, dan abu serta debu di kepala kapak tampak sengaja dioleskan agar terlihat seolah-olah sudah berada di ruang bawah tanah selama beberapa waktu. Polisi segera mencurigai Lizzy sebagai kemungkinan pelaku dibalik kejahatan tersebut. Emma yang telah kembali ke rumah berusaha untuk membela Lizzy. Dia meyakini bahwa Lizzy tidak bersalah dan mengundang temannya, Alice Russell, untuk menginap di rumahnya selama masa-masa sulit tersebut. Paman Lizzy, John, tetap menginap di kediaman keluarga Borden dan tidur di kamar tamu di loteng. Hal ini bertentangan dengan cerita selanjutnya yang menyebutkan bahwa dia tidur di kamar tamu di lokasi Andrew ditemukan. Setelah tragedi mengerikan itu, polisi berjaga di sekitar rumah keluarga Borden pada malam tanggal 4 Agustus. Seorang petugas kemudian berhasil melihat Lizzy memasuki ruang bawah tanah bersama Alice, sambil membawa lampu minyak tanah dan ember sampah. Kedua wanita itu keluar dari ruang bawah tanah dan beberapa saat kemudian, Lizzy kembali ke ruang bawah tanah sendirian. Meskipun polisi tersebut tidak dapat melihat apa yang dilakukannya, dia yakin jika Lizzy sedang membungkuk di atas wastafel. Pada tanggal 5 Agustus, John meninggalkan kediaman Borden yang telah dikerumuni oleh ratusan orang. Bahkan, polisi harus mengawalnya kembali ke rumah. Pada malam hari di hari yang sama, seorang polisi dan wali kota mengunjungi rumah keluarga Borden untuk memberitahu Lizzy bahwa dia adalah tersangka dibalik insiden tersebut. Keesokan paginya, Alice memasuki dapur dan mendapatkan Lizzy sedang merobek-robek sebuah gaun. Lizzy menjelaskan bahwa dia berencana untuk membakarnya karena gaun itu terkena cap. Tidak pernah dipastikan apakah itu adalah gaun yang dikenakan saat kejahatan tersebut terjadi. Pada tanggal 8 Agustus, Jaksa Wilayah mengadakan sidang pemeriksaan di mana Lizzy ditanyai beberapa pertanyaan tanpa bantuan pengacara, sesuai dengan undang-undang negara bagian yang menyatakan bahwa pemeriksaan harus dilakukan secara tertutup. Namun, Lizzy memberikan jawaban yang saling bertentangan. Awalnya dia melaporkan mendengar arangan atau suara gesekan sebelum memasuki rumah. Dua jam kemudian, Lizzy menyatakan kepada polisi bahwa dia tidak mendengar apa-apa dan memasuki rumah tanpa menyadari ada yang tidak beres. Ketika ditanya di mana ibu tirinya, Lizzy menyatakan jika Abby menerima surat yang memintanya untuk mengunjungi seorang teman yang sakit. Lizzy mengira Abby telah kembali ketika tubuh Andrew ditemukan, sehingga dia memerintahkan seseorang naik ke atas untuk mencarinya. Pernyataan Lizzy yang paling mencurigakan adalah bahwa Lizzy membantu ayahnya melepaskan sepatu budnya, tetapi foto-foto setelah kejadian menunjukkan jika Andrew masih mengenakan sepatu bud. Alice Russell juga bersaksi bahwa dia menyaksikan Lizzy membakar gaun biru beberapa hari setelah tragedi itu terjadi. Sebagian besar petugas yang mewawancarai Lizzy melaporkan bahwa mereka tidak menyukai sikapnya. Beberapa mengatakan jika Lizzy terlalu tenang untuk menghadapi masalah yang begitu mengerikan. Meskipun perilaku dan alibinya berubah-ubah, petugas tidak pernah memeriksa bercak darah di pakaian Lizzy. Polisi memang menggeledah kamarnya, tetapi itu hanya pemeriksaan sepintas. Di pengadilan, petugas mengakui tidak melakukan penggeledahan yang tepat karena Lizzy sedang tidak enak badan. Pada tanggal 2 Desember, Lizzy borden didakwa dan dituntut sebagai pelaku. Karena hal ini, hakim memutuskan Lizzy mungkin bersalah dan mengeluarkan surat perintah penangkapan pada tanggal 11 Agustus. Kasus tersebut telah menarik perhatian nasional, sehingga banyak surat paper yang ditulis setiap hari tentang keluarga borden. Banyak yang percaya bahwa Lizzy bersalah, sementara yang lain terpesona dengan gagasan seorang wanita kelas menengah atas yang menghabisi orang tuanya. Pengadilan Lizzy berlangsung di New Bedford pada tanggal 5 Juni tahun 1893. Jaksa mempertanyakan apakah Lizzy sebelumnya telah mencoba menghabisi keluarganya pada bulan Juni tahun 1892 dengan menggunakan racun, sebagaimana yang diungkapkan oleh seorang pegawai toko obat setempat. Pegawai toko obat tersebut mengaku jika Lizzy datang untuk mencari hidroken cyanida yang dihancerkan, tetapi pegawai toko obat tersebut tidak memberikannya kepada Lizzy, karena yakin bahwa hidroken cyanida tersebut akan digunakan untuk tujuan jahat. Namun, pernyataan ini kemudian ditolak karena hasil otopsi kedua terhadap jasad Andrew dan Abby, menunjukkan bahwa tidak ada racun dalam tubuh, dan keracunan yang didalami oleh keluarga Borgen saat itu karena makanan yang mereka konsumsi. Lizzy kemudian menyatakan bahwa hidroken cyanida yang dia cari akan digunakan untuk membersihkan beberapa bulu dan gaun yang dimilikinya. Hal lain yang diperdebatkan adalah mengapa Lizzy tidak melihat jasad Abby ketika naik ke atas, padahal Abby telah dihabisi setidaknya 1 jam sebelum Andrew. Namun, pembela menunjukkan bahwa jasad Abby tidak mudah dilihat dari tangga. Maggie juga naik ke atas untuk mengambil selimut bagi Dr. Bowen, dan tidak melihat jasad Abby hingga Lizzy memerintahkannya mencari Abby di lantai atas. Jaksa kemudian berupaya untuk menunjukkan bahwa jawaban-jawaban Lizzy selama pemeriksaan pendahuluan memperlihatkan banyak kontradiksi dalam ceritanya, tetapi para hakim menolak untuk mengizinkan hal ini dalam persidangan setelah mengetahui bahwa Dr. Bowen telah memberikan Morfin kepada Lizzy sejak jasad orang tuanya ditemukan untuk menenangkan sarafnya. Meskipun Morfin secara teratur diresepkan kepada orang-orang pada saat itu, Morfin juga diketahui dapat menyebabkan kebingungan. Apalagi Dr. Bowen tidak hanya memberikan Lizzy dosis biasa, dia memberi Lizzy dosis ganda setiap hari, termasuk pada hari pemeriksaan yang menjelaskan mengapa ceritanya mengandung begitu banyak kontradiksi. Jaksa kemudian memanggil Alice Russell ke mimbar untuk memberi tahu juri tentang kesaksiannya melihat Lizzy membakar gaun miliknya. Jaksa meyakini jika gaun itu adalah gaun yang dikenakan Lizzy saat menghabisi Abby dan Andrew, sehingga dia berusaha membakarnya untuk menghilangkan bukti adanya bercak darah. Sebagai tanggapan, pembela memanggil kakak Lizzy, Emma, ke mimbar untuk memberi pembelaan bahwa gaun itu bernodajat dan dia adalah orang yang menyuruh Lizzy untuk membakarnya. Pembakaran pakaian di rumah adalah hal yang biasa mereka lakukan dan pada saat itu mereka tidak mempermasalahkannya. Kehadiran Lizzy di rumah itu juga menjadi titik pertikaian selama persidangan. Menurut kesaksian, Maggie memasuki lantai 2 sekitar pukul 10 lewat 58 pagi dan meninggalkan Lizzy bersama ayahnya di lantai bawah. Lizzy memberi tahu beberapa orang bahwa pada saat itu dia masuk ke gudang dan tidak berada di rumah selama 20 menit atau mungkin setengah jam. Hyman Lebinski bersaksi untuk pembelaan bahwa dia melihat Lizzy meninggalkan gudang pada pukul 11 lewat 3 pagi dan Charles Gardner mengonfirmasi waktu tersebut. Bukti terakhir yang ditemukan jaksa adalah kapak yang ditemukan di ruang bawah tanah yang diakini sebagai senjata pelaku. Mereka yakin jika Lizzy telah mematahkan gagangnya untuk menghilangkan noda darah. Yang lebih penting, polisi menemukan selai rambut di belah kapak yang diakini sebagai rambut milik salah satu korban. Namun setelah kapak itu dikirim ke laboratorium Harvard dan ditemukan fakta bahwa rambut itu berasal dari seekor sapi serta tidak ditemukan darah pada kapak itu, pembela dengan mudah menyatakan jika kapak itu bukanlah senjata pelaku. Salah satu hal yang dimiliki jaksa adalah kemungkinan motif yaitu meyakini Lizzy menghabisi Andrew demi uangnya. Namun, Andrew bukanlah orang yang disukai karena dianggap sebagai pengusaha yang kejam dan memiliki banyak musuh. Karena Andrew tidak punya surat wasiat, semua uang itu diberikan kepada Emma dan bukan kepada Lizzy. Persidangan tersebut berlangsung selama dua minggu dan juri hanya membutuhkan waktu kurang dari dua jam untuk berunding serta memutuskan jika Lizzy Borden tidak bersalah atas insiden tersebut. Meskipun dinyatakan tidak bersalah dan bukti-bukti mengarah pada orang lain sebagai pelaku, sebagian besar masyarakat percaya bahwa Lizzy sebenarnya adalah tersangka yang lolos dari tuduhan. Tidak peduli apakah masyarakat mendengar bukti atau tidak, kasus yang mengembarkan itu menyebabkan banyak orang beropini tanpa bukti dan menyebabkan Lizzy menjadi orang yang diasingkan dari lingkungan sosialnya. Sementara itu, beberapa surat kabar memuat berita utama yang menanyakan siapa sebenarnya pelakunya, tetapi polisi menghentikan kasus tersebut. Hal ini menyebabkan banyak orang terus berspekulasi bahwa Lizzy adalah pelakunya. Sebuah surat kabar membuat puisi tentang Lizzy Borden sebagai pelaku demi meningkatkan penjualan yang membuat orang-orang akan terus berfokus hanya pada Lizzy Borden sebagai penjahat. Seringkali, surat kabar menulis skenario karangan mereka sendiri yang membuat kasus ini semakin rumit. Namun, skenario-skenario ini sering mengabaikan tersangka lain yang lebih kredibel. Salah satunya adalah John Morse, paman Lizzy yang datang untuk menginap. Pada tahun 2015, seorang profesor dan penulis bernama Richard Little menulis sebuah buku berjudul Called Case to Case Clause, di mana dia merinci keanehan dalam pernyataan John Morse. John menyatakan bahwa dia bersama dokter dan seorang kerabat yang sakit pada saat kejadian, tetapi dokter yang dimaksud adalah dokter Bowen yang bersama Lizzy pada saat itu. Richard juga percaya kasus itu dilakukan dengan pisau daging dan bukan kapak. Hal ini sesuai dengan profesi John Morse sebagai tukang daging. Menurut Richard, alasan John Morse melakukan kejahatan tersebut karena John dan Andrew Borden memiliki bisnis bersama yang gagal dan menimbulkan pertengkaran pada pagi itu. Kemungkinan tersangka lainnya adalah orang asing yang datang ke rumah keluarga Borden sebelum Andrew berjalan-jalan pagi itu. Menurut kesaksian, seorang pria datang menagih Andrew untuk beberapa layanan, tetapi Andrew menolaknya dengan mengatakan bahwa dia tidak punya uang saat itu. Lima hari sebelum persidangan Lizzy, terjadi kasus serupa di Val River yang menimpa Bertha Manchester. Bertha ditemukan telah dipukuli hingga tewas dengan kapak di dapurnya. Seorang pria bernama H.C. Crea de Mello dihukum atas kejahatan ini dan diniatakan tidak terlibat dalam kasus keluarga Borden. Namun, hanya ada sedikit informasi tentang kasus ini. Emma dan Lizzy memutuskan untuk pindah ke rumah baru yang lebih besar di Val River, dan Lizzy mulai menggunakan nama Lisbeth A. Borden. Tetapi meskipun begitu, orang-orang masih datang untuk melihat Lizzy dan menghinanya. Anak-anak menganggapnya sebagai hantu, dan seringkali menantang temannya yang lain pada hari Halloween untuk membunyikan bel pintu rumah Lizzy, kemudian segera lari. Anak-anak lain bahkan dengan berani melemparkan kerikil dan telur busuk ke rumahnya. Lizzy dan Emma mempekerjakan staff yang meliputi pembantu rumah tangga, pengurus rumah tangga, dan kusir di rumah baru mereka tersebut yang dijuluki Mabel Croft oleh Lizzy. Karena Abby dianggap telah meninggal sebelum Andrew, harta warisannya diberikan kepada Andrew terlebih dahulu. Kemudian setelah Andrew meninggal, harta warisan tersebut diberikan kepada putri-putrinya. Namun, Lizzy kembali menjadi berita utama ketika dia dituduh melakukan pencurian di Providence, Rhode Island, pada tahun 1897. Pada tahun 1905, tak lama setelah terjadi pertengkaran mengenai pesta yang diadakan Lizzy untuk aktris Nance O'Neill, Emma pindah dari rumah tersebut. Dia tidak pernah melihat saudara perempuannya lagi. Tetapi Emma terus memberi Lizzy uang setiap bulan untuk memenuhi janjinya kepada ibunya untuk menjaga Lizzy. Ketika berusia 66 tahun, Lizzy meninggal karena pneumonia pada tanggal 1 Juni tahun 1927 di Fall River. Renjian pemakamannya tidak dipublikasikan dan hanya sedikit orang yang hadir. Sembilan hari kemudian, Emma meninggal karena nefritis kronis di Panti Jompo di Newmarket, New Hampshire. Sebelumnya, Emma pindah ke lokasi ini pada tahun 1923 karena alasan kesehatan dan untuk menghindari perhatian baru setelah penerbitan buku lain tentang kasus Lizzy. Baik Emma maupun Lizzy belum pernah menikah semasa hidupnya. Mereka dimakamkan berdampingan di pemakaman keluarga. Pada saat kematiannya, kekayaan keluarga Borden bernilai lebih dari 250 ribu dolar. Mereka memiliki sebuah rumah di sudut French Street dan Belmont Street, beberapa gedung perkantoran, saham di beberapa utilitas, dua mobil, dan sejumlah besar perhiasan. Pada tahun 1918, rumah keluarga Borden dijual kepada sebuah keluarga pribadi yang masih saja harus berurusan dengan orang-orang yang datang untuk melihat tempat kejadian berkara. Pada tahun 1948, rumah tersebut dibeli oleh keluarga McGinn yang membangun kembali rumah keluarga Borden dan mengubahnya menjadi bed and breakfast dengan harapan orang-orang yang tertarik dengan hal-hal menyeramkan akan mau tinggal di sana. Bed and breakfast yang telah direnovasi ini dibuka untuk umum pada tahun 1996, tetapi menurut pemiliknya saat itu, rumah tersebut juga mengundang arwah orang-orang yang meninggal secara tragis lebih dari sahabat yang lalu. Sejak renovasi selesai, staff dan pemiliknya mulai mendengar langkah kaki dan pintu tertutup di lantai atas mereka. Lampu menyala dan mati, suara-suara terdengar dari kamar-kamar kosong, dan mereka melihat sekilas seseorang berjalan melewati rumah tersebut. Seiring berjalannya waktu, mereka melihat dengan jelas apa yang mereka gambarkan sebagai orang-orang bayangan yang bergerak di sekitar rumah. Mereka percaya bahwa itu adalah arwah Andrew dan Abby Borden. Beberapa tamu bahkan mengaku melihat sosok hantu lisi di ruang bawah tanah. Menurut pemiliknya, arwah Andrew Borden terkadang terlihat berkeliaran di rumah seolah-olah dia menjalani harinya seperti biasa, sedangkan arwah Abby Borden dapat ditemukan di kamar tamu tempat dia dihabisi. Seorang anggota staf mengaku melihat lakukan di tempat tidur seperti seseorang sedang berbaring di atasnya dan mendengar tangisan seorang wanita yang menderita. Orang lain juga mengaku melihat Maggie mengerjakan tugas-tugas di rumah serta kucingnya sering terlihat di lantai 2 dan 3. Terakhir, seseorang mengaku melihat dua anak kecil berkeliaran di sekitar rumah sambil bermain kelareng. Namun, belum ada bukti pasti apakah rumah itu benar-benar berhantu. Terima kasih telah menonton!